Pemisah meningkatnya curah hujan belakangan ini menyebabkan sejumlah daerah tergenang banjir. Banjir tidak saja menggendangi pemukiman warga, namun juga mengakibatkan tanah longsor hingga memutus akses jalan dan transportasi. Bencana banjir yang kerap kali terjadi belakangan ini sungguh merasakan warga. Seperti terjadi di perumahan dosen ikip kota Bekasi, Jawa Barat, ketinggian banjir hingga mencapai 2 meter. Meskipun lokasi rumah tergenang banjir, sebanyak 300 kepala keluarga memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka masing-masing. Sementara warga lainnya terpaksa mengungsi di keluarga mereka yang bebas dari banjir. Sementara itu, tim BPPD setempat terus memberikan bantuan logistik dan menyediakan perahu karet bagi warga setempat. Selain intensitas hujan yang terus meningkat, banjir juga disebabkan oleh luapan aliran kali cakung yang tidak jauh dari perumahan dosen ikip. Untuk penyebab banjir, terutama dari musimnya, karena ada musim hujan, hujannya sangat deras. Yang kedua, aliran kali itu sebetulnya bukan dari kali yang terbesar, tapi dari aliran kali-kali yang kecil, jadi pada dibuang masuk ke daerah itu. Kondisi berbeda juga terjadi di Kabupaten Karanganyang, Jawa Tengah. Banjir juga menyebabkan longsur pada ruas jalan antar Kabupaten sepanjang 20 meter lebih. Badan jalan penghubung antar Kabupaten Wonogiri-Karanganyang tergerus banjir. Akibatnya menyulitkan kendaraan roda 4 melintasi ruas jalan tersebut. Sementara penghubung antara roda 2 harus berhati-hati melintasi ruas jalan ini. Ini rusak nih Pak, udah sekitar 2 bulan ini parah. Ambles ini ya Pak? Iya, ambles ini. Karena apa Pak rusaknya? Karena hujan. Hujan intensitas tinggi itu ya? Iya, iya. Terus kalau Bapak lewat sini merasa takut nggak? Oh takut Mas. Takut, tapi parah ini, udah parah jalannya ini. Habis hujan, kondisi tanahnya turun lagi, BPDM patah, Bajor dan sebagainya. Mas, dengan kondisi kayak gini, aktivitas perekonomian misalnya, itu gimana Mas? Ya sedikit banyak terganggu, karena untuk kendaraan roda 4 memang sudah tidak berani untuk melewati jalur ini. Terpaksa harus melingkar melewati jalur yang lain, itu sekitar 3 sampai 4 kilometer. Hingga saat ini, kondisi di sejumlah daerah pasca banjir belum berangsur normal. Sementara proses pemulihan terus dilakukan warga maupun pemerintah setempat.